Halo, salam dok lover Nah, kali ini saya bersama Piu Saya kali ini akan berbagi Tip dan trik bagaimana Cara melatih hardel Atau tiang locatan Dan cara melatih anjing Melompati gulahu Seperti ini ya Oke, kita langsung saja Nah, untuk hardel sendiri Itu mempunyai 3 Tingkatan ketinggian Disini ya Disini yang pertama itu ada 20 cm Kemudian 40 cm Yang kedua Dan yang paling tinggi itu 60 cm Untuk standar agilisi Anjing lats Untuk 40 cm Jadi ini ketinggian Jadi dari masing-masing Kelas anjing Jadi dari medium Small, medium, dan lats Oke, kita langsung saja Piu, piu, piu Kita coba dengan hardel dulu ya Jadi kalau untuk dasar Semuanya kita mulai dari level yang paling rendah Yaitu kisaran 5 cm Jadi untuk pengenalan sendiri saja Pengenalan Hardel ke anjingnya Ini bisa dilihat Ini hanya sekitar 5 cm Ini hanya sekitar 5 cm Jadi kita mengenalkan Jadi tidak semua anjing itu langsung berani dengan hardel Jadi kita pengenalan dengan level yang paling rendah dulu Nah, yang penting anjing Mau melewati Jadi begitu dia melewati Langsung Berikan reward Nah, kalau sudah dia sudah Sudah mau seperti ini ya Tidak takut dengan hardel Stay Kita sudah langsung bisa Coba untuk menambah ketinggian Di 20 cm Dia kakinya masih terlihat nyaput Belum terlihat sempurna meloncat Jadi dia masih Mengira-ngira Dimana letak Dia kapan harus meloncat Jadi belum sempurna Dia tahu harus Seperti ini Dia bisa meloncat sempurna Jadi kalau dia seperti tadi Tidak mau melewati Rintangan hardel Jangan berikan reward Langsung diperintah ke Tempat berikutnya Nah, latihan ini diprogress Terus-menerus ya Jadi sampai benar-benar Dia mau meloncati Titian ini Biasanya sampai ke Posisi yang level 3 Kalau level 2 ini Di 20 cm Dia sudah Sangat fasih Langsung naikkan ke Basa Yang ketiga Yaitu di 40 cm Good job Sit Stay Three 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 Nah, apabila dia sudah mulai mengenali hardel ini dengan benar, maka progres berikutnya sama seperti tanah. Kita harus makin meninggikan hardel. Supaya dia juga loncatannya semakin tinggi. Jadi ini dia sudah bisa dikisaran 20 cm. Maka untuk ketinggiannya sendiri sebenarnya bisa disesuaikan dengan kemampuan anjing itu sendiri. Jadi semakin misalnya anjing itu kemuk atau dia besar, kita juga tidak boleh melatihnya terlalu tinggi. Karena akan berpengaruh kepada kesehatan tulangnya nantinya. Apabila mau melontati jarak yang lebih tinggi, kita harus memberikan space. Space antara jarak si anjing sendiri dengan sebelum kita mau memberikan perintah dia untuk melompat. Jadi harus ada space supaya dia punya ancang-ancang untuk melompat. Jadi kita berikan ancang-ancang supaya dia punya power untuk melocat. Jadi latih progres ini terus menerus. Sampai benar-benar dia bisa meloncati dengan sempurna. Jadi hanya seperti ini ya, progres melatih hardel ya. Jadi pengenalan mulai dari tingkat ketinggian, semuanya diprogres dengan baik agar anjing tidak merasa terbebani dengan latihan hardel. Dia akan menyukai untuk melompat nantinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!